Jadi, asal-muasal Progressive House itu dari mana? Progressive House itu adalah subgenre dari house music di era tahun 90-an. Musik house itu sendiri berasal dari Chicago, USA. Di tahun 80-an. Dengan ketukan 4x4 yang berulang-ulang dengan tempo 120-130 BPM. Hahaha, anjing lah. Gue juga baca learning by Google. Jadi, buat kalian yang mau tau lebih dalam lagi, baca aja Wikipedia lah. Basically, Progressive itu sendiri adalah ketukan yang mengacak, random, berbeda-beda, tidak bertautan. Tidak monoton, tidak sama setiap ketukan, tidak sama terus-menerus, tidak bertautan ritme dan beatnya, tidak selalu komprehensif, tidak destruktif, tidak impulsif, tidak seperti gelombang longitudinal, tidak sefrekuensi dengan infrasonic, ultrasonic, tetrasonic, hedrasonic, sonic head... Ya, begitulah Progressive. Dan ketukan Progressive House itu sendiri seperti 8x8 atau 16x16 dengan tempo 128-132 BPM. Progressive pertama muncul di tahun 60-70-an. Bermula pada saat musik rock yang sedang hype, di sana muncul genre Progressive yang enak didengar. Lalu disesuaikan dengan perkembangan zaman, muncullah genre Fusion. Yang akhirnya kita ketahui adanya techno, house, trans, trans berfusion menjadi progressive house, progressive techno, progressive trans, progressive dangdut. Membedakan musik house dengan musik progresif itu gampang. Kalian cukup gunakan telunjuk kalian dan dengarkan seksama. Ambil telunjuk kalian dan bersiaplah di meja dan dengarkan. Nah, disini gue punya 2 beat. Ada house dan progressive house. Kita akan bedakan. Jadi, gue akan meloop. Kita pertama tes house dulu. Oke, yang tadi kita dengarkan bunyinya. Kita coba hitung ya. 2, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 4, stop. Nah, ketukannya kita lihat tadi sama aja ya. Karena dia tidak ada perubahan sesuatu. Jadi, ini adalah namanya house. Terus selama 4 bar berulang-ulang. Nah, sama aja. Nah, kita bedain dengan progressive house. Nah, perbedaannya dengan progressive adalah dia 8 per 8. Jadi, kalau misalnya kita tambahkan sedikit elemen yang lain seperti ini. Oke, jadi ada elemen yang tidak berulang. Tapi ada tambahan di ujungnya. Jadi, kalau kita hitung. 2, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 5. 2, 4, 5, 6, 6, 5. Nah, karena ada elemen. Di ending. Jadi, tidak melup. Kalau house tadi. Kita ulang begini aja. Sama. Kita tambahkan ini. Sama. Nah, kalau progressive. Kalau kita ambil 1 bar. 4 per 4. Tidak menjadi progressive. Tapi kalau progressive itu harus 8 per 8. Nah, kalau kita tambahkan unsur chord di dalamnya. Bass atau lead. Contohnya kalau house seperti ini. Stop. Kalau progressive. Kita tes dengan chord. Stop. Sudah mulai ngerti kalian. Sudah mulai pinter kalian ya. Gampang kan? Dari mulai identifikasi, besok-besok kita bisa bikin bro. Tenang aja. Software udah pada canggih-canggih bro. Oke, sekian aja pembahasan perbedaan antara house dan progressive house. Jadi, intinya genre sebenarnya adalah house. Lalu progressive house adalah subgenrenya. Paham ya kalian ya? Sama seperti techno, trend, srok, dan yang lain-lain. Yaudah lah, sekian konten unfaidah kali ini. Kurang lebih gue mohon maaf. Gue Futra. Pamit undur diri. Eh, jangan nonton aja. Subscribe sekarang ye. Like-nya jangan lupa bos. Nggak lah. See you next feed. Bye.